Ya Pemirsa DPRD Kabupaten Batanghari kembali melanjutkan rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Bupati Batanghari tahun anggaran 2023. Pada acara tersebut Dewan memberikan pandangan terhadap peningkatan BAD dan menyoroti adanya tunda bayar. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan Pemirsa Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Jek TV dan jaring media sosial di bawah ini. Terus perbaharu informasi Anda melalui seluruh berita resmi Jek TV. Akhir kata saya Rinda Audina pamit undur diri dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kita. Senin sore 27 Mei 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Batanghari kembali menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD Bupati Batanghari tahun 2023. Rapat ini berlangsung di ruang aula utama kantor DPRD. Pada kesempatan tersebut ada sembilan fraksi DPRD yang memberikan pemandangan umum. Di antaranya fraksi PAN, Golkar, PKB, Nasdem, P3, Gerindra, Demokrat, PDIP, dan PKS. Namun untuk fraksi PDIP hanya memberikan berkas sebab anggotanya sedang berada dinas di luar daerah. Fraksi DPRD Partai Amanat Nasional Azizah mengatakan, Berdasarkan LKPD yang tertuang dalam dokumen rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dana belanja daerah Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2023. Ada beberapa pemandangan umum dari fraksi PAN yang perlu menjadi perhatian serius. Seperti realisasi pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2023 sebesar 138 miliar 723 juta rupiah lebih atau 68,5 persen dari target 202 miliar 608 juta rupiah lebih. Dibandingkan tahun 2023 mengalami kenaikan 29,70 persen atau 31 miliar 823 juta rupiah. Sebab di tahun 2022 lalu, realisasi PAD sebesar 107 miliar 138 juta rupiah lebih. Dengan begitu diharapkan ke depannya, PAD ini terus mengalami peningkatan. Tercatat ada 23 objek pajak daerah atau 79,3 persen yang tidak berhasil mencapai target. Akibatnya, target dari pajak daerah yang ditargetkan sebesar 53 miliar 818 juta rupiah hanya mampu terrealisasi 42 miliar 191 juta 67.882 rupiah atau 78,40 persen. Begitupun pencapaian realisasi pada retribusi daerah dari 16 objek retribusi daerah yang ditetapkan dengan target total PAD sebesar 7 miliar 720 juta 648.040 juta rupiah. Sementara itu, Fraksi Demokrat Adi Susanto menyampaikan, pihaknya mengamati dan menyoroti tentang pembayaran serta keterlambatan atau disebut tunda payar pada beberapa kontrak pekerjaan yang ada sepanjang tahun 2023. Perlu penjelasan letak kesalahannya sehingga terjadi keterlambatan tersebut. Selanjutnya, pihaknya juga ingin memberikan saran tentang penata usahaan serta pengamanan aset tetap yang ada di Kabupaten Batanghari, yang menurut pihaknya belum terlaksana dengan baik sehingga masih ada beberapa aset belum dikuasai dengan alasan yang tidak relevan. Isinkanlah kami dari Praksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Batanghari menyampaikan pemandangan dan tanggapan serta catatan sebagai berikut. Pertama, sebagaimana yang telah diamankan oleh Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2019 tentang pengalokasian pengelolaan keuangan daerah, kami menamati laporan keuangan daerah, selamat menikmati.